Pemirsa rencana kedatangan Presiden Jokowi Dodo ke Kabupaten Pegunungan Arfak pada bulan September ini belum dipastikan. Pasarnya hingga kini Pemprov Papua Barat belum menerima informasi resmi dari Istana Kepresidenan. Menurut informasi Presiden Jokowi Dodo akan berkunjung ke Provinsi Papua Barat pada bulan September ini untuk membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pes Parawis Setana Papua di Kabupaten Kaimana tanggal 15 September mendatang. Selain itu juga akan mengunjungi Kabupaten Pegunungan Arfak untuk melihat langsung pembangunan di daerah otonomi baru ini serta infrastruktur jalan menuju Kabupaten Pegaf. Namun Wakil Gubernur Muhammad Lakutani yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya tidak dapat berkomentar banyak karena belum menerima informasi resmi dari pihak Istana Kepresidenan terkait kepastian kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini. Siang ini misalnya itu agenda resmi yang itu bisa ditetapkan dan sampai ke pemerintah, Provinsi Papua Barat, maka kita juga akan mengagendakan untuk segera dilakukan pertemuan terkait dengan rencana kunjungan mulai dari persiapan ke perkemanan. Ya perkemanan tentu bukan dilakukan oleh pemerintah, tapi perkemanan itu tentu membutuhkan juga di biayaan yang harus dilakukan secara keseluruhan. Nah, itu yang terkait dengan rencana kunjungan Presiden Papua Barat. Jadi, saya belum berani untuk bicara tentang kepastian rencana kunjungan sampai ke Masel karena, eh ke Masel, ke Pegaf karena menunggu, menunggu, keberitahan resmi lah. Wakil Gubernur hanya mengungkapkan menurut informasi yang diterima, Presiden Jokowi telah dipastikan membuka Peswarawi Setana Papua di Kabupaten Kaimana pada tanggal 15 September mendatang, sedangkan agenda selanjutnya belum diketahui. Kalau di Pegaf, eh itu permintaan dari Pak Bupati dalam rangka kunjungan Kepala Negara ke sana karena masyarakat juga, masyarakat di Gunungan Asrem juga rindu untuk bertemu secara langsung. Tapi juga saya melihat bahwa Pak Bupati punya kepentingan untuk ke Presiden datang ke sana melihat persis bagaimana kendala-kendala dalam jalan-jalan pemerintahan, pembangunan, bagaimana kondisi infrastruktur jalan, bagaimana aksesibilitas untuk menjangkau Pegunungan Arfak dan sekaligus kemudian hubungan. Saya kira ini sesuatu yang baik yang perlu kita. Seperti diketahui agenda Presiden datang ke Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan permintaan dari masyarakat Pegaf yang disampaikan oleh Bupati Pegunungan Arfak Yosef Seroy dalam pertemuan bersama Mensesnek beberapa waktu lalu agar Presiden dapat melihat secara langsung infrastruktur jalan yang sulit dilintasi menuju ke Kabupaten Pegaf. Yosef Nunaki mengabarkan. Terima kasih telah menonton!